Masyarakat perantau Minang, Jawa Timur kemarin menggelar kerja bakti berupa bersih-bersih lingkungan rumah gadang Minangkabau di Jalan Gayung, Kebun Sari, Surabaya. Kerja bakti ini merupakan salah satu upaya untuk belasarikan keberadaan rumah gadang Minangkabau yang ada di Surabaya. Puluhan masyarakat perantau Minang di Jawa yang berasal dari berbagai daerah kabupaten dan kota Provinsi Sumatera Barat, di bawah Payung Panji Gerakan Ekonomi dan Budaya Minang atau Gebu Minang, Jawa Timur, antusias melakukan aksi sosialnya berupa kerja bakti membersihkan lingkungan rumah gadang Minangkabau secara bergotong royong. Kerja bakti ini salah satu wujud kepedulian masyarakat perantau Minang Jatim terhadap keberadaan rumah gadang Minangkabau yang ada di Surabaya. Rumah gadang ini merupakan rumah adat Minangkabau yang harus dilestarikan keberadaannya dengan menjaga kebersihan lingkungan agar bersih, sehat, nyaman, dan berseri. Kerja bakti ini dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah, yang mana rumah gadang Minangkabau ini akan digunakan untuk melaksanakan sholat Idul Adha, serta mempersiapkan tempat pemotongan hewan kurban. Koordinator kerja bakti sekaligus Sekretaris I Gebu Minang Jatim, Sahlan Aswar, mengatakan, Kerja bakti ini salah satu bentuk kepedulian masyarakat perantau Minang dalam upaya melestarikan keberadaan rumah gadang, serta memberikan rasa kenyamanan bagi para pengunjung. Alhamdulillah boros sudah kita laksanakan. Kita lihat juga masyarakat, perwakilan IKM-IKM dan masyarakat yang hadir juga cukup banyak, ambisias yang hadir ya. Mungkin ke depan perlu dijadikan sebuah program rutin, itu yang pertama. Yang kedua, tentu kita harus merawat, menjaga, dan membersihkan rumah gadang. Jangan sampai rumah gadang yang sudah bagus ini tidak dirawat, tidak dibersihkan, dan tidak kita perhatikan, kalau bukan kita yang memperhatikan siapa lagi. Sekaligus, goro ini juga persiapan, kita akan kurban. Bagaimana persiapan-persiapan untuk kurban sekaligus dilaksanakan hari ini. Ini adalah suatu tradisi, adat dan budaya orang Minang juga, karena memang sifat kontrol yang itu dari nenek moyang kita sudah ada. Sehingga pelaksanaan kerja bakti pada hari ini cukup lancar, memuaskan, dan selalu menanamkan jiwa kebersamaan dalam suatu masalah pekerjaan di lingkungan rumah gadang. Salan Aswar berharap kegiatan ini dapat memberikan contoh positif kepada sesama masyarakat perantau Minang, agar dapat meningkatkan kerjasama, kekompakan, serta menjalin silaturahmi, maupun memperkuat tali persaudaraan sesama perantau Minang yang ada di Jawa Timur.